Intro Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Pada kehidupan sehari-hari, biasanya banyak kegiatan yang harus dilakukan Sampai-sampai kita hafal betul kegiatan apa yang harus dilakukan Contohnya seperti makan, minum, mandi, dan lainnya Hal ini mungkin jadi kegiatan yang simpel yang harus dilakukan Tapi sebenarnya masih ada kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan Karena kebiasaan itu kurang tepat Ini mungkin di luar kebiasaan kita, tapi inilah yang tepat Nah kali ini kita kasih lihat ke kalian kebiasaan sehari-hari yang kurang tepat yang harus dibenarkan Nah sebelum dibahas, apa yang ingatkan lagi ya kawan Jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya Frekuensi penggunaan gadget yang tinggi, kita juga pasti menggunakan saat akan tidur Ada beberapa efek samping jika menggunakan gadget sebelum tidur Efek ini terjadi di jangka panjang dan pendek Efek jangka pendek yaitu pola tidur yang tak teratur Nah pada jangka panjangnya, yaitu penurunan fungsi otak yang terjadi terus menerus Hal ini berujung pada kehilangan fokus dan stres Resiko lainnya, yaitu gangguan penglihatan akibat radiasi layar yang langsung menyerang mata Karena malu aroma kentut yang bau dihirup oleh orang lain Sebagian orang rela menahan kentut yang gak akan keluar Menahan memang sopan, tapi dapat membahayakan kesehatan Kentut merupakan hal yang sehat Karena menandakan pencernaan, khususnya gerakan peristaltik khusus hingga anus berjalan normal Tapi karena baunya yang tak sedap, kentut sembarangan bisa dianggap tak sopan Tapi jangan dibiasakan menahan kentut ya guys Kalian dapat izin dulu kepada teman kalian Jika kalian ingin ke kamar mandi sebentar Jangan sampai malamu merusak sehatmu ya Biasanya setiap siswa sekolah dan kebanyakan orang dewasa memulai hari dengan cara yang sama Mereka menunda alarm yang telah berbunyi Hal ini dilakukan karena masih ingin tidur lagi Atau badan masih belum siap untuk bangun Ada penelitian jika kebiasaan itu menyebabkan kesadaran yang menurun Semakin kalian menunda waktu bangun Tubuh akan mikir jika alarm itu salah Dan tubuh tak akan melakukan apa-apa Nah siapa nih yang biasanya melakukan hal ini? Mungkin terlihat luar biasa Ini ada lagi kebiasaan yang dilakukan sehari-hari Kita pasti pernah nonton produk pasta gigi di TV kan? Mereka menganjurkan sikat gigi 2 kali sehari Selain itu di video iklan tersebut Menggambarkan pasta gigi yang memenuhi bulu sikat Dan pasti kita melakukan kebiasaan tersebut Jika kalian melakukan hal itu Berarti kalian termasuk korban iklan Sebenarnya penggunaan pasta gigi itu cukup seukuran biji kacang saja Kalian dapat lebih efektif dan bisa lebih menghemat pasta gigi Gimana sih cara minum-minuman kardus yang benar? Yang pasti kalian menggunakan mulut kan? Tapi gimana caranya memegang kardus agar isinya tak tumpah? Masalahnya jika kalian menekan terlalu keras Pasti isinya akan tumpah dan mengotori apa saja di sekitarnya Nah untuk menghindari semua ini Kalian hanya harus memegang telinga yang ada pada sisi wadah tersebut Yaudah kawan itu tadi pembahasan dari dosen anyar Jangan lupa like dan share video ini Jika kalian suka video seperti ini Oke, swoon re Terima kasih telah menonton!